Jangan lupa subscribe channel ABM Tutorial 28 Kamu bisa menemukan banyak template jersi gratis di channel tersebut Subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng ABM Tutorial 28 Untuk hari ini Kita kedepannya akan mencoba membuat versi bikin mockup Menggunakan aplikasi Ibis Pine Karena di grup juga sudah mulai banyak yang menanyakan Bang bagaimana caranya untuk Ibis Pine Tahapannya seperti apa Oke kagok Jadi kita sudah lagi bikinnya untuk Pixlr Besok untuk template terbaru Kita akan coba membuatnya untuk Ibis Pine Setuju? Kalau setuju klik di kolom komentar Tulis setuju Oke lanjut ya teman-teman Baik disini kita buat dulu nih Untuk image size nya Disini kita buat dari 4 banding 5 Jadi kita buat 4 ribu aja 4 ribu ke 5 ribu Seperti ini Kalau sudah kita klik centang Klik OK Dan ini ada new text Kita buang aja Langsung kita pergi ke gallery ya teman-teman Kita klik icon plus Dan kita cari Yang akan kita buat Ya kita buat sekarang nih Bentar Dari yang mockup awal dulu Kita masuk ya Baik kita klik centang Dan pergi ke yang icon tengah ini ya Seginam Kita buat relative size Jadi kalau teman-teman yang udah download File PLP nya Nggak usah praktekin seperti ini Jadi langsung aja Ambil filenya Langsung kerjakan ya Tinggal di explore kembali aja Karena ini saya dari awal Biar lebih paham lagi Untuk teman-teman semuanya Dari cover depan Kita lanjut Untuk di bagian Langsung kita kasih Apa namanya Kasih tekstur ya Apa langsung kita kesin dulu Nah kita kesin dulu Untuk bagian lengan kanan dan kirinya Disini kita tambahkan Dan Udah oke Kita kunci ya teman-teman Dan kita fokus ke cover depan Masuk ke bagian tekstur Nah gimana bang Cara untuk nambahin tekstur Ada videonya Tinggal cek aja ya Teman-teman Di video-video sebelumnya Ada cara mudah Merubah Atau menggunakan Tekstur patcher Segala macam Oke disini kita pergi ke galeri Dan kita ambil Untuk tekstur Yang udah kita siapkan Nanti kita coba Buat zip ya teman-teman ya Biar teman-teman Nanti Satu zip itu Udah file PLP Berikut dengan Apa namanya teksturnya Jadi teman-teman Biar gak Ribet nyari-nyari Teksturnya Nah Kita perbesar dulu Seperti ini teksturnya Teman-teman ya Oke Udah mantap banget Dan disini kita lengan juga sama Kita gunakan tekstur Kembali teman-teman Biar sama Ya Biar matching Gitu lah Oke itu teksturnya Disini kita disiapkan Juga tekstur Kalau sudah kita klik centang aja Dan kita klik centang kembali Lanjut ya Di Layar berikutnya Teman-teman Kita tambahkan Untuk Apa namanya Strip dulu ya Kita buat strip dulu Nah ini dia stripnya Kita masuk Oh kita masukin dulu nih teman-teman ya Biar lebih keren lagi nih Kita tambahkan Untuk strip warna ini Dan ini kita klik centang aja Teman-teman Kenapa warnanya sama bang Ya nanti kita ubah Dulu warnanya Kita buat Relative size Menjadi 100% Semua kita ubah Warna menjadi Warna putih ya Kita disini gunakan Warna putih Eh jam putih Kita gunakan Abu-abu ya Sesuai nanti Dengan yang itu ya Dengan kerahnya Kalau sudah kita klik centang aja Dan masuk lagi Untuk layar berikut Kita tambahkan kembali Oke ini udah 100% Belum nih Takutnya ini agak Melanceng gini ya Oke bentar Teman-teman Udah pas ya Kita cek dulu Semuanya kita cek dulu ya Teman-teman ya Takutnya gak pas ini Oke udah matap Udah pas semua Tidak ada yang kegeser Oke lanjut Di layar berikutnya nih Teman-teman Kita tambahkan kembali Strip yang di tengahnya Berwarna hijau Nah ini dia warna hijaunya Klik centang Dan pergi ke relative size Nah seperti yang hasil Teman-teman Dan untuk layar berikutnya Disini kita masuk ya Teman-teman Untuk Apa namanya Strip langannya nih Nah ini warna hijau Seperti ini Oke ini udah kita bahas ya Udah kita coba upload Di grup saya juga Nah ini ada tambahan Dan kerahnya juga disini ada ya Kita pergi ke relative size Klik centang aja Masuk lagi untuk Asasoris dari kerahnya Untuk yang kerahnya Kita buat warna merah Seperti ini Nanti kita ubah warna Teman-teman ya Kalau sudah kita klik centang Ini kita ubah warnanya Sama dengan strip Yang di bawah tadi Oke Nice banget ya Oke lanjut ya Di layar berikutnya Kita tambahkan untuk bagian Dalam kerah dulu Disini dalam kerah masuk ya Sip Buat 100% semua Biar pas ya teman-teman Kalau sudah kita klik centang aja Jangan lupa kita kunci kembali Teman-teman Biar tidak Pergi kemana-mana Biar gak kegeser Untuk layarnya Baik disini kita masuk Untuk bagian kerah nih Ada kerah kita masuk ya Ini kerahnya masuk Ya ini kerahnya seperti ini Teman-teman Model care retro gitu ya Vitech gitu Oke Di kerah ini kita tambahkan Untuk bagian stripnya Ada strip 2 Di bagian kerah Kalau misalnya ini Stripnya ke oke Relative size kita buat Dan ini kita ubah warnanya Sama dengan Strip di tengah Dan strip di Ya Sama di strip yang di leher ini ya Nah seperti ini Lanjut Di layar berikutnya Kita buka lagi Kita masuk Untuk bagian Dalam Kerah juga sama Ini warna merah ya Nah ini dia sip Oke Buat 100% Seperti biasa Dan di berikutnya Ini kita tambahkan Lagi untuk Apa ya Ini Nah ini juga dalam kerah Juga sama ya Ada garis dalam kerah Nanti ini bisa rubah Teman-teman Dirubah aja warnanya Berangkat mau dibedain Atau gimana Atau mau disamain Dengan warna dari cover Juga boleh ya Seperti ini Klik oke Lanjut di Berikutnya Kita udah masuk ya Kita udah masuk Sekarang kita masuk Untuk bagian sponsornya dulu Ini ada sponsor Abil tutorial 28 Dan Channel ini teman-teman Atau tutorial kali ini Membuat template kali ini Disponsori oleh Bakso Pak Haji Min Yang ada di Jalan Recik Karena nomor 2 Pemda Cibinong Bogor Jawa Barat Jadi kalau teman-teman Pengen Apa namanya Mau Ngebakso nih Nah disini komplit banget Bakso nya Dan rasanya segeru banget lah Oke Ajib Nampol deh Cobain deh Bakso Pak Haji Min Jalan Recikaret Nomor 2 Cibinong Bogor Jawa Barat Oke Lanjut ya Disini kita masuk Untuk bagian Klub ya Dari Logo klub Bebas Logo klub teman-teman Yang udah dimiliki Nanti tinggal masukkan aja Posisinya disamain Dan untuk logo Aparel juga Kita masuk logo aparel nya Oke kita pergi ke layar Kita kunci dulu semua Biar gak pergi Ya Biar gak kegeser-geser Dan masih di daerah cover depan Teman-teman Disini kita masuk Untuk bagian Apa namanya Ini ya Bagian apa namanya Shadow nya Nah ini dia shadow nya Kita masuk Untuk shadow Sip Shadow nya udah masuk Kita tambahkan lagi Untuk shadow berikutnya Shadow khusus Buat yang warna gelap-gelap Jadi biar kelihatan Lebih mantap lah Nah seperti ini Teman-teman ya Oke Nice Sip Ini untuk bagian depan Nanti untuk teman-teman ya Kalau ada Kerahnya gak cocok Apa Bukan kerahnya Dari untuk Dari shadow nya Teman-teman tinggal diatur aja Di bagian Color Seperti ini ya Tinggal diatur Dari brightness nya Tuh Gini ya Mau di terangin Atau mau di gelapin Bebas Kontras juga bisa naikin ya Nanti tinggal diatur aja Sendiri aja ya Kalau sementara saya disini Gak diatur Seperti ini Aja adanya Dan untuk cover depan Udah oke Udah jadi Dan kita langsung lanjut Di cover belakang Ya Baik disini Kita tutup semua dulu Jadi Ini cover depan udah beres Ya teman-teman Ini kita bikin ke Background layer Seperti ini Dari penyok kosong Nanti kita simpan dulu Ya Simpan sebagai image Buat PNG Untuk ininya Nah ini format PNG ya Untuk customnya bebas Mau dipakai Atau ukuran juga sama Seperti ini 4 banding 5 juga oke Tinggal set Untuk galeri Ya Kalau teman-teman Pengen disimpan Dan nanti mau dijadiin satu Ya Harus belakangnya Setransparan seperti ini Baik kita lanjut ya Untuk Cover belakang Ini kita lanjut Cover belakang Jadi ini kita tutup dulu Jadi satu file Ini udah Complete ya Udah sama Depan belakang Oke Wah kenapa itu Nanti ada Apa sih namanya Watermarknya Di Sedo Ya nanti teman-teman Tinggal cek aja lah Di deskripsi Biar lebih Mantepnya ya Tinggal cek aja Ya Masuk ke katalog Yang akan kita buat nanti Oke lanjut ya Di Bagian cover belakang Ini kita lanjut Di bagian cover belakang Kita masuk Untuk bagian cover belakang Ini dia Sip Kita klik Untuk icon yang di tengah Sepertinya segi 6 Kita pergi ke relative size Kita buat 100% semua Biar sama Dan Kita masuk langsung aja Ke teksturnya teman-teman ya Kita tambahkan Untuk tekstur Di bagian belakang Ini kita juga udah Siapkan juga Untuk teksturnya Nanti Tau-tau tinggal Pakai aja Untuk teksturnya Oke Teksturnya mana nih Sama aja sih teksturnya ya Sama gak Nah seperti ini Kita masuk teksturnya Dan kita tambahkan lagi Untuk lengan kanan-kiri ya Ya dari lengannya Kita tambahkan Untuk lengan Bagian belakang Ini dia Cover bagian belakang Udah oke Kita pergi ke relative size ya Teman-teman Sip Dan langsung ke tekstur aja Biar kita tambahkan tekstur Ini sama tekstur posisinya Jadi kita pakai tekstur yang mana Juga bisa ya Oke udah Oke pas banget ya Oke lanjut ya Di layar berikutnya ini Bagian cover belakang Ini kita masuk Untuk bagian strip Ini dulu Nah ini dia Stripnya warna hijau Nanti teman-teman Kalau misalnya mau dirubah Tinggal dirubah aja Untuk warnanya ya Bebas untuk strip Dan semua juga ini Sudah siap Diganti warna semua Tinggal teman-teman Di explore kembali ya Oke disini kita tambahkan Untuk kerah bagian belakangnya Mana ini kerah bagian belakang Ini dia kerah bagian belakang Sorry Ini langsung di bagian ini ya Gak apa Kita simpan dulu aja Ini bagian belakangnya Kerahnya Disini Ini mana kerah bagian belakangnya Ini teman-teman ya Oke bentar Kita cari dulu Untuk kerah bagian belakangnya Kita udah siapkan tadi ya Tapi kok gak muncul disini Teman-teman Oke ini dia Kerah bagian belakangnya Sip Oke nice Dan ini kita hapus Yang tadi ya Ini kita hapus Ini kita naikin Kalau ini kita turun Yang ini Nah ini Yang ini kita turun Yang paling atas kita turunkan Nah seperti ini Dan Ini kita ubah Untuk stripnya Jadi warna sama Seperti ini teman-teman Dan masuk lagi Untuk bagian belakang Nah ini dia Kita tambahkan Nomor ya Nomor punggung dulu Nah nomor punggung Bisa langsung ya Teman-teman bisa langsung Lewat ini ya Lewat Icon Plus Pergi ke Text Nanti teman-teman bisa Rubah disini aja Tinggal disini aja Karena ini kita pake PNG Jadi Nanti teman-teman Rubah sendiri aja Oke Lanjut ya Ini kita masuk ke bagian Sponsornya Ada Bakso Pak Haji Min Nah ini dia Bakso Pak Haji Min Salah satu Bakso yang legendaris banget Di daerah Cibinong Bogor Jawa Barat ya Jadi kalau teman-teman lagi mampir Ke daerah Bogor Ke daerah Cibinong Cikaret Nah disini nih Ada bakso yang legendaris Legendaris banget ya Pokkak Jum Nampol Bakso Pak Haji Min Jadi ada bakso Ada miayam juga disini teman-teman Pokkak komplit ya Paket komplit disini semua Jadi kalau misalnya teman-teman pengen Lihat mapnya Nanti aku kasih mapnya Ya Langsung muncul aja Kalau misalnya ada di daerah Bogor Cibinong Oke Pak Haji Benampol Oke Bakso Pak Haji Min Lanjut Disini kita masuk ke bagian Dari Stripnya Di belakangnya Nah ini dia Oke Oke udah mantep banget Dan kita masuk ke bagian Shadow ya teman-teman Disini kita masuk ke Shadow bagian belakang Yang udah kita siapkan juga Untuk bagian belakangnya Ini dia Ini untuk warna Ini Oke Shadow Y Sip Disini kita tambahkan lagi Untuk shadow bagian belakang kembali Yang untuk warna gelap Ya ini dia Untuk warna gelapnya Jadi biar lebih kelihatan banget Nah mantep banget ya Bentar teman-teman Disini ada yang aneh Kita fokus di shadow ya Ini kita pergi ke Airscore dulu Kita akan coba hapus dulu nih teman-teman Nah Ini disini nih Ini ada yang Ada yang beda disini ya Bentar ini yang mana ini 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 yang atas juga Ini ada juga ya Sama Disini adanya nih Ini kita hapus dulu Bagian ini Samping ini Sip Ini masih ada ya Shadow nya Ini kita perlu hapus Untuk bagian shadow ini ya teman-teman Shadow gak ada Berarti disemuanya Nempel semua nih Kayaknya ini Itu bagian belakang Kita cek dulu ya Oke Kita fokus Ini bisa di shadow deh Ini kayak di shadow nih Belum kena nih Kita hapus dulu ya Ini dia nih Nah Udah Sip Udah hilang Oke teman-teman Ini untuk bagian belakang Udah beres Dan bagian depan juga Udah beres Kita udah Tinggal simpannya Lupa kita simpan dulu ya Untuk shape as projectnya Ini kita kasih nama Ya Jersey Retro aja ya Jersey Saya bingung nih Jersey apa nanya Namanya nih Jersey Retro aja lah Retro Vintage aja Biar banyak namanya Oke Sip Udah disimpan nih Untuk file-file Tapi kita akan Coba siap Berikan Untuk teman-teman semua ya Baik Sampai disini dulu ya Untuk tutorial kali ini Atau pembagian template Pemaparanya Semoga kembali Saya berikan Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Dan mohon maaf Bila ada salah kata Sekali lagi Saya minta maaf ya Sampai ketemu lagi Di album tutorial berikutnya Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh